Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo meninjau secara langsung kegiatan Taktikal Floor Game atau TIFG, pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Sigit, simulasi pengamanan itu dilakukan untuk semakin memantapkan pola pengamanan pada seluruh rangkaian event internasional tersebut. Nantinya, TIFG juga akan digelar bersama dengan jajaran TNI. TIFG tersebut dihadiri oleh seluruh personel Polri yang tergabung dalam delapan satuan tugas pengamanan KTT ASEAN. Di antaranya adalah Satgas Preemptive, Preventive, Walrolakir, Tindak, Gakum, Antiteror, Humas, dan Ban Ops. Sigit menegaskan, seluruh personel kepolisian yang tergabung dalam delapan satuan tugas tersebut harus mampu memberikan pengamanan yang optimal dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Sigit menekankan, dengan diselenggarakannya TIFG, seluruh personel kepolisian khususnya, mampu untuk memahami tugasnya masing-masing serta cara bertindak, terutama ketika menemukan dinamika persoalan di lapangan. Tak hanya itu, Sigit menyebut, dengan tergelarnya simulasi ini, diharapkan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sesama Satgas Kepolisian, TNI maupun pihak terkait lainnya. Dengan adanya persiapan yang matang, Sigit menegaskan, seluruh personel kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya mampu menciptakan pengamanan yang optimal demi mensukseskan KTT ASEAN tersebut. Kami dari Satgas Pengamanan, khususnya dari Kepolisian, yang terdiri dari delapan Satgas, melaksanakan kegiatan tactical floor game. Jadi latihan yang kita laksanakan pagi ini tentunya merupakan dari upaya kita untuk mempersiapkan rencana pengamanan yang akan kita laksanakan untuk menggelar rangkaian pengamanan yang tentunya nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI. Ada beberapa persoalan yang disampaikan yang tentunya ini menjadi tugas dari Satgas yang kita persiapkan mulai dari preemptive, preventive, Satgas penindakan, Satgas gagum, Satgas yang terkait dengan pengawalan rute atau yang biasa disebut dengan ruang lahir dan kemudian Satgas yang lain. Satgas panop. Tentunya harapan kita dengan memberikan contoh-contoh persoalan yang ada seluruh anggota kemudian memahami apa yang menjadi tugasnya dan kemudian mampu melakukan penyelesaian persoalan. Dan cara bertindaknya harus seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan Satgas-Satgas yang lain dan juga berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI yang ada di rang 1. Dan nanti secara lebih lengkap akan dilatihkan pada saat pelaksanaan TFG gabungan. Namun demikian kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini, masing-masing anggota mengerti ya apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antara Satgas dan kemudian bagaimana berkoordinasi dan berkomunikasi pada saat menerima informasi dan arahan-arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan ataupun yang berada di command center. Jadi mudah-mudahan ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.